Hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasih hari ini Flavikasih mau bikin resep masakan telur dari kemarin kan ikan, ayam udang, daging hari ini kita mau bikin resep masakan dari telur ini telurnya kita siapkan sebanyak 1 kg ini telur sudah direbus terlebih dahulu kemudian telurnya kita akan kupas satu persatu kalau sudah kita akan masukkan dalam wadah mangkuk lakukan semua sampai selesai baru setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya tapi tidak usah khawatir untuk bumbunya disini gampang banget kok disini ada cabai merah keriting ini banyaknya kurang lebih 15-20 ya kemudian setelah ini tambahkan lagi ada bawang putih sebanyak 6, kemudian ada 3 butir kemiri 1 batang serai kemudian ada secuil jahe dan ada kurang lebih kunyitnya 4 ruas dan ada sak jempol lengkuas dan ada bawang merah sebanyak 12 bumbu ini akan kita haluskan ya tapi untuk serai sama lengkuasnya nanti aja tidak usah ikuti blender tambahkan lagi nanti air supaya lebih jampang untuk menghaluskan kalau sudah halus kemudian kita angkat siapkan wajan dan minyak untuk menumis nah disini untuk menumisnya seperti biasa aku selalu menggunakan minyak kelapa dari cap ikan dorang ini cermih banget bahkan kalau misalnya Flavis mau menggoreng bisa sampai 6 kali penggorengan loh kalau misalnya sudah panas masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan kita akan adik-adik sampai nanti bumbunya itu aromanya harum dan adiknya ada langunya baru setelah ini kita akan masukkan nanti tadi ada lengkuas ada serai kita tambah wangi lagi kita tambahkan lagi daun salam ya dan juga daun jeruk jadi biar nanti aromanya itu lebih kuat lagi dan harum lagi kita akan tunggu sampai benar-benar berbau harum banget baru kita masukkan telurnya kemudian kita adik-adik sebentar baru setelah ini nanti kita akan tambahkan santan ya untuk santannya disini kita pakai sebanyak 6,8 ml dari 1 butir kelapa kemudian setelah ini kita tambahkan lagi ada gula merah atau gula jawa kurang lebih 2 jempol ada garam secukupnya penyedap rasa secukupnya nah disini Flavish kalau misalnya santannya mau pakai yang instan juga boleh jadi nanti ditambahkan air aja nanti hasilnya sebanyak 600 ml ini kita akan masak sampai nanti kuahnya itu rasanya enak dan tanek dan juga gurih baru setelah itu kita akan tambahkan sayuran disini akan aku pakaiin kentang dan juga kol tapi Flavish bisa pakai sayuran sesuai dengan selernya Flavish misalnya ada buncis ataupun wortel ataupun kacang panjang ya boleh saya sukanya Flavish aja tapi hari ini Flavish kasih pakai kol dan juga kentang nah tadi kentangnya kita masukin di awal karena kan dia lebih keras sedangkan kolnya lebih cepat jadi kolnya kita masukkan di bagian akhir masakan aja kemudian kita aduk-aduk biarkan nanti sampai mateng tapi jangan sampai terlalu lembek kolnya ya jadi nanti kalau kita maem masih tetap ada rasa krius-kriusnya nah ini lauknya sudah mateng ini aromanya sudah enak banget kita tinggal sajikan dengan nasi hangat tempe goreng sering atau tahu goreng sering terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavish kasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah